Kita harus bagaimana? Tidak tahu, ini di dekat hutan. Mobil ini tidak ada bensin. Mobilnya jalan ke diri! Hei, mobilnya! Ayo, cepat! Hei, mobil! Berhenti! Bagus. Sekarang giliranku. Yeay, kita akan berlibur ke tempat nenek. Liburan bersama nenek. Anak-anak, sekalian kirim pay ini ke nenek kalian. Dia itu sangat menyukai. Aku tidak mau ke tempat nenek. Itu membosankan. Kau boleh bawa mobil, ayah? Benarkah, ayah? Itu saja. Aku sudah dewasa. Sudah punya SIM, kan? Oh, ya! Tidak, tidak. Bisa kita naik bis saja. Kumohon, ayah. Jadi lewat jalan ini saja, ya. Paling aman. Ingat itu. Jangan lewat jalan yang ini. Ini pendek. Baiklah. Jadi, ayo berangkat. Jangan buat nenek menunggu. Yeay, ayo masuk ke mobil. Baiklah, oh ya, susah. Ayah hampir lupa. Tolong kau isi bensin mobilnya, ya. Ingat itu. Ayo. Ya, baik, ayah. Dadah, semuanya. Mengisi bensin. Yeay! Mereka sudah pergi. Saatnya berpesta. Wihihi. Diana, kau mau makan pie? Tidak, kau saja. Baiklah. Diana, pelan-pelan. Ayah bilang harus ke pom bensin dulu. Ya, baiklah. Wah, ini dia. Isi bensinnya bagaimana? Kita isi bensin dengan keripik. Diana, kau tahu kan maksudku? Bensinnya masih ada setengah. Lihat saja. Ya, baiklah kalau begitu. Kita berangkat, ya. Hihi. Eh, stop. Kawan-kawan, kalian juga suka membeli makanan di pom bensin, kan? Jika iya, berikan tanda suka. Jika kalian beri suka, semua makanan di pom bensin gratis. Tidak percaya? Coba saja, beri tanda suka dan kalian akan lihat. Ayo, berikan. Kalian akan lihat sendiri. Ayo, bagus. Baiklah, makanannya akan segera habis. Bahan bakar habis. Bahan bakar habis. Bahan bakar habis. Diana, kau bilang bensinnya masih separuh. Memang, lihat saja. Itu temperatur mesin, bukan bensin. Ini bensinnya. Sekarang bagaimana? Uangnya sudah habis untuk beli keripik. Aku bingung bagaimana kau bisa dapat SIM. SIM apa? Diana, apa maksudmu? Katamu kau lulus ujian SIM. Jangan bilang ayah. Sebenarnya aku gagal dalam ujian. Apa? Kalau begitu, aku akan keluar. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Kita ke tempat nenek dan nenek akan memberi kita uang untuk beli bensin. Aku juga tahu jalan pintas. Tapi ayah bilang, kita hanya boleh lewat jalan aman. Tenanglah, aku sudah sering melakukan ini. Diana, kenapa kau menghentikan mobilnya? Bukan aku, tapi mobilnya yang berhenti. Lalu kita harus bagaimana? Kita dorong saja. Tinggal ke kiri sedikit lagi, lalu turun bukit. Hei, mobilnya! Eh, mobilnya jalan jalan diri! Hei, mobil! Berhenti! Mobil! Tunggu, tunggu! Ayo, berhenti terus! Mobil! Berhenti! 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 Ya ampun! Mobil! Aduh! Baiklah, aku akan menelpon ayah. Bagaimana ini? Sinyalnya tidak ada. Tidak akan bisa, berikan padaku. Sekarang kirimkan SMS. Lalu... Diana, hati-hati! Tidak ada sinyal. Jalan pintas, jalan pintas! Kenapa aku dengarkan omonganmu? Ada di hutan kita sekarang. Masuk mobil. Masuk mobil. Ah! 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 Kita harus bagaimana? Hei, Susyal! Lakukan sesuatu! Cepat! Diana! Aku tahu! Diana, buka jendelanya! Sekarang dia akan makan, lalu melepaskan kita. Lihat! Dia suka! Lemparkan lagi! Itu tadi sudah yang terakhir. Itu tadi sudah yang terakhir. Sepertinya dia sudah pergi. Aku mau makan. Kita punya keripik. Ayo, ini, ambillah. Aku lebih memilih beli bensi. Ayolah, sebaiknya kau makan dulu. Tenang saja. Ayah pasti sedang mencari kita. Aku mau minum. Iya, aku juga. Kau tidak bawa minuman? Iya, aku tidak bawa minuman. Tidak ada minuman di sini. Di sini juga. Hentikan, itu mengganggu. Diana, aku bilang apa? Tunggu, itu kan air. Ayah selalu tuang air tawar ke dalam wadah air viper ini. Benar sekali. Ayo. Ayo, cepat. Bagus. Sekarang giliranku. Masuk ke mata. Maaf, bukan salahku kan. Kalau kau kecil, keluar lagi. Aku tidak dapat sedikit pun. Aku akan periksa bagasi. Mungkin ada sesuatu. Bensin. Bensin. Menjijikan. Ini yang dibutuhkan. Kerah anjing kibah. Sepertinya berhasil. Aku ingin ke toilet. Kamu tahan saja. Kok bercanda? Di sana ada sergalang. Tunggu sebentar. Ini. Pakai saja. Kok bercanda kan? Aku tidak akan melihat. Baik kalau begitu. Tunggu dulu ya. Hmm? Siapa lagi itu? Siapa? Itu. Itu bandit. Kita harus bagaimana? Tidak tahu. Kita di dalam hutan. Mobil ini tidak ada bensin. Sudah diputuskan. Kita harus lawan. Pegang, Diana. Kok pegang aparnya? Baiklah. Aku akan pakai ini. Kita hitung sampai tiga. Satu. Dua. Hajar dia, Diana. Hei, buka. Buka pintunya. Buka, buka. Ternyata dia sudah tumbang. Sungguh? Dasar pengkhianat. Tapi berhasil kan? Kita menjatuhkan dia. Ya, baiklah. Kita harus apakan dia. Kita ikat dia bagaimana? Untuk apa? Dia kan tidak sadar. Tapi apa dia pakai topeng? Mataku. Sakit. Sakit sekali. Polisi tolong. Penjahat menyakiti mataku. Siapa pelakunya ini? Kok gila? Kau gila, kami yang takut padamu. Bukan sebaliknya. Mataku. Pak Guru Baldi. Penjahat. Aku mengenali kalian. Ini aku, Pak. Susa Makarofa. Susa Makarofa? Perkenalkan, ini Pak Guru Baldi. Halo, anak-anak. Kau, kemarilah. Ayo. Apa kabar? Pak Guru Baldi. Apa yang kau lakukan padaku? Ayo, kita adopsi dia. Aku nyatakan kalian suami istri. Yeay. Apakah dia mati? Tidak, dia hanya senang bertemu aku. Ya kan, Pak Guru Baldi? Omong-omong, sedang apa kau di hutan? Sedang apa aku di hutan? Aku dipencet dari sekolah. Aku kehilangan pekerjaan dan rumahku. Dan aku tinggal di hutan sekarang. Aku di sana. Setidaknya pengaris ini masih ada. Sekolah kami punya pemimpin baru. Kami akan bawa kau kembali. Kami akan minta seluruh kelas. Benarkah? Iya. Iya. Tapi kita tidak bisa pergi karena tidak ada bensinnya. Sungguh? Di setiap bagasi pasti ada bensin. Ini tertulis patrol, yaitu bensin. 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 Ayo kita jalan. Iya, kami senang bertemu kau. Ih, ya untung saja kalian bertemu. Dengan aku. Oh, ke sana ya. Baiklah, akan ku ikuti. Ha ha ha.